Oting kita! Bapak ada siap perlengkapannya sebelah dibawa. Udah semua. Gue request kamar sebelah ST. Nggak, sekalian jagain kan ST kalau. Ada, temen-temen juga bisa jagain. Hestl pom-lom tiduhnya suka jalan. Nggak mulai bosan sama Bobo'boy loh. Nggak juga! Hari gue baru telponen sama Bobo'boy, dia minta oleh-oleh roti Ushro. Roti unyil? Roti unyil nggak? Ada, saingannya. Sebelahnya. Roti Unyil, Usroh, Melisa, Pauga, dan Parade. Kami kalau ke puncak, mending Boboiboy selalu nyusul. Kenapa? Kan di puncak ada gemblong puncak. Boboiboy bukan gemblong. Tape Uli. Boboiboy jatohnya kentongan cabe. Kentongan cabe. Udah beres semua itu? Udah, tapi ada satu yang kurang. Apaan? Kita belum bawa bojes. Hah? Bojes. Bojes. Menuju puncak. Oh, ga usah, ga usah. Mau gitar aja. Hah? Ya gitar kita nyanyi bareng-bareng. Iya lah. Kopinya kita suruh main gitar. Gitu siapa? Gitu siapa? Gitu siapa? Dia main gitar. Ganti-gantian. Paling mahal bajetnya buat anggun ya? Kok anggun? Ntar kan ada acara api anggun. Api anggun. Cuman kita baru siap. Kamar gue sendiri paling pojok. Kenapa? Paling dekat pintu gerbang. Gue kalau jam 9 suka ngilang. Tanya gue gini-gini, Nek. Nyari jagu. Ntar lagi mau bonding. Nyari jagu. Nggak tahu loh. Tapi ada berita sedih. Apaan? Kita kan pada berangkat naik bis semua. Cuman Bu Hesti doang nih yang enggak. Bu Hesti kemana? Dia kayaknya jalan sendiri yang gak ikut ya? Gue kan dia jalan duluan. Oh, teks lokasi. Kita namanya di Villa kan? Di Villa. Yang LA1 apa LA2? Kenapa emang? Ya kan beda. Ada Villa. Ada Villa. Kalau Villa biasanya emang-emang yang gini. Soalnya kalau LA2 ada fasilitas tambahan. Ya. Ada kayak penghangat ruangan gitu. Kan puncak dingin. Iya. 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 Asik. Halo. Akhirnya outing kali. Tau kan ada informasi tadi. Loh baru datang kenapa? Emang kan kita bersih-bersih dulu. Iya. Kita mau ke belakangan. Jangan usah bersih-bersih. Ntar aja yang penting kita. Oh. Loh bro. Kita bisa ngapain aja nanti ya. Eh nanti di bis. Ayu duduknya mau paling belakang. Megang gitar. Sambil. Dan anak bandul dong. Boleh apa aja nih? Anak bandul nih. Komandan. Udah siap semua. Kok? Kok mau gituan? Iya. Oh personal. Oh personal. Oh personal. Komandan gak jadi ikut katanya? Iya nih. Kenapa? Itu salah bantal? Lu bukan. Itu buat tidur. Justru saya mau nanya. Emang kita perlu begini-begini ya? Perlu kemana? Apaan sih? Healing tau. Bte tau kita gak pernah jalan-jalan. Masalah gitu yuk. Budget kita kan terbatas. Masih banyak hal-hal yang lebih penting. Aman. Bila makan kita sekali story doang masing-masing. Iya Barta. Wah. Emang cukup Ki. Ki emang cukup budgetnya? Iya cukup. Kan kita udah setuju patungan. Ya makan siang dirindu alam. Tutup. Tutup. Ya kita beli nasi padang makan di alamannya. Komandan. Kan. Tapi sebenernya budget cuma cukup buat tujuh orang. Tujuh orang? Jadi kita harus pilih. Wah. Wah. Nah salah satu dah. Salah satu dah. Yaudah. Kalau gitu lebih baik. Gilang yang gak usah ikut. Nah saya tahun lalu gak ngikut. Pakai seragam orang. Ya gak enak. Aku gak mau ditinggal. Aku mau ikut. Wah dan saya izin saya gak ikut. Kenapa? Ngeri ah ntar udah di dalam bisa tau tau ada yang. Sandra. Sandra gitu. Kayak tahun lalu. Kayak tahun lalu. Udah tahun lalu. Iya. Gak enak apa-apa. Kalau kayak gitu sape syutingnya ya. Komandan kita ke Taman Separo gimana? Taman Separo gimana? Taman Separo gimana? Taman Separo gimana? Taman Separo. Ada. Masih pakai duit kas bisa gak? Kantor. Nah. Kalau pakai duit kas ntar rame lagi. Napa? Dispil di twitter ntar. Iya. Jangan kalangin dulu lah. Ntar kalau diaugit. Parah loh itu. Jadi gini. Kita gak butuh biaya banyak. Kita kan cuma jalan ke Mega Mending. Mega Mending. Udah mending nih sekarang. Akan tuh udah mending. Iya gak mendung lagi. Gini gini. Gini. Sebetulnya gue punya tabungan di celengan babi. Cuma masalahnya gue sayang. Sayang sama duitnya. Kau babinya. Kan? Lihat babi tercayang. Nah ini semua juga biaya saya. Emang kecil biaya siapa? Ya. Kalau tuh pilih salah satu kasihan. Kemudian mah suka begitu. Suka hitung-hitungan dia kalau ngajak. Apa ya? Kaya waktu itu kita diajak makan bareng. Iya. Udah selesai dihitung-hitung. Iya. 6 juta tuh habis. Iya. Iya. Bang. 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 Jangan dong. Sebentar ini kan tadi suruh milih antara salah satu. Saya gak mau ikut kalau misalkan semua gak ikut. Nah gitu. Nah gitu dong pak. Makasih ya teman-teman. Solidaritas kita. Iya. Pak komandan kan udah sering jalan-jalan nih. Iya. Daripada kita-kita. Mendingan komandan yang gak usah ikut. Nah itu setuju gue. Gimana? Enak aja itu jalan-jalan. Ya sering jalan-jalan dia nih. Oh iya. Iya sama. Sama. Sama juga sering. Kalau gak ntar siapa deh. Ya udah deh. Gilang atau Ayu. Biar saya yang bayar. Ya ampun. Baiknya Pak Wendy. Ya biar semuanya bareng. Pak jangan gak enak sih. Enggak gak apa-apa. Ya udah bayar deh sekarang. Ya udah. Tenang gue yang bayar. Sur. Baik banget. Gue yang bayar tiba-tiba Sur lu. Ya eh lu orang negor doang. Dia mah mikirnya gue mau pinjem duit. Iya. Gak mungkin lah. Eh. Kayak gue gak punya duit kan. Iya kan gue gak bayaran. Udah ngeremehin. Udah ngeremehin. Bayar gak Ben? Apa ini mau tag team lu? Si. Pinjem. Emang gak ada gue. Ya kan paling kaya pasti. Tuhu akbar. Balikin tapi lu. Kaper sih gue gak pernah balikin. Alah 1,7 belum balik-balik lu sama gue. 1,7 dari peran. Wah 1,7 belum balikin. Gue utang 600. Ungkit-ungkit. Wah. Kalo gue nguntang 1,7 boong. Lu bener. Tadi ngukungin bener loh. Kayak orang bener dia ngomong. Gak ke bener. Iya. Dia mah ngomong kaya orang bener. Lu ngomong kaya orang boong lu. Gini aja nih. Padahal bener. Padahal bener. Padahal bener. Padahal bener-bener. Dika tuh mau bayarin tuh. Ya Padika nah yang paling baik emang. Ya ya ya. Gue transfer aja ya. Ya. Berapa nomer embengkong lu. Kebangunan. Kebangunan. Pajet 1 orang. Iya berapa sih? 3 hari 2 malam tuh 15 juta. Hah? Terus apa pajak. Udah. Satu orang. Wah. Lah pahal amat. Tiba ke puncak doang. Berarti keren dong hotelnya gue. Tenang. Satu orang budgetnya 15 juta. 3 hari 2 malam ya? Iya. Lu gue bayarin. Saya sih. Tenang. Dia kan bayarin 15 juta. Tapi gue bisa dapet untung. Gue jual 25 juta. 3 malam gue jualin. Iya 3 malam. Ayo jalan yuk. Invest 15 juta. Iya yuk. Berangkat kita. Tolong. Tolong. Saya ngeri terima begini caranya. Apaan? Kenapa sih? Kenapa sih? Siap-siap yuk. Let's go. Kenapa-kenapa kita jalan ini? Bentar lagi. Bentar lagi jalan ini. Ini bawang aja gue yuk. Bisa beres lama lagi. Bisa beres lama lagi. Ayo ayo. Bisa udah beres semua. Aman, aman. Gue binget kotak juga nih. Gue lagi ingat apa? Gue lagi ngomong ini. Lagi diperhatiin. Ini apa? Nitip rumah. Kalau tidur jangan di kamar ya. Di ruang tangan aja saya. Masih apa? Hei. Posisi. Jadi pada. Saya nyadu di sini. Tuh tuh tuh. Terilai banget. Ini ngapain? Pak kapan saya jadi pembantu. Jadi seru. Gimana gimana? Saya dapet perlakuan tidak menyenangkan pak. Siapa? Lah ini motor saya di ancur-ancurin tuh. Disisain band doang. Makan kaca sepion. Dikasih kaca mesti cupang. Oh jadi. Potosnya diperintilin. Iya dilusakin pak. Masalahnya jangan lapor di sini dah. Kantor cabang lain yang ini motin. Hei hei. Gak bisa begitu. Polisi tetap harus menguntamakan. Iya dong. Ya udah mau berangkat ini bisnya. Aduh gak bisa. Ini reputasi kita seperti apa nanti kalau di. Biasanya bikin viral nih. Gak bisa gak bisa. Kalau gak jadi berangkat saya gak dapet. Untung 10 juta. Aduh. 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 Gini gini. Gini gini. Kita kan 3 hari. Kita kan 3 hari liburannya kan. Iya. Kita tunda besok berangkatnya. Jangan. Jangan sesuai. Jangan. Kita harus membantu masalah. Kirim saya dong. Udah biasa dia mau punya masalah mulu. Iya. Biar ada kerjaannya jadi polisi juga. Bukan masalah begitu. Bis. Kita udah sewa sekarang. Kalau gak akan besok. Nyewa lagi. Gak apa-apa. Yang penting kita tetep berkobat untuk. Kau kita peduli. Keluarga dia aja gak peduli sama dia. Udah biarin aja. Emang kenal. Pak Komandan. Supira udah mau jalan nih. 5, 4, 3, 2, 4. Ayo 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 ayo. Hei. Hei palangi ikut. Sini lu. Saya kali saya diajak. Ini gak diajak. Gak kali saya lagi sendiri aja. Enak aja lu. Eh lu kan yang bermasalah. Pak ini saya ngesel dong ini bisnya ya. Ngesel dulu. Kita berangkat besok aja. Jangan lupa untuk saya ini. Wuuu. Selal. Ini lebih penting. Bentar. Kamu ada masakan apa? Aduh. Karena-karena dia kesel gua. Kamu si lu lah. Kamu si lu lah. Paling gak milih waktu si. Bikin kecewa aja. Bikin kecewa abang lah. Udah udah ayo ayo. Ayo 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 ayo. Mana tur. Bukan tur kan lu ngadu. Belum. Belum hei. Mentari ka aja. Bisa dulu. Bisa dulu. Bisa dulu. Kapan sih bapak. Kandai aja. Ya udah. Kapan bisa dulu ya. Enak dulu? Bilang di reschedule, besok aja berangkat ya. Halo, Pak Selamet. Bapak gue gue tampol ya. Gak ada nama lain. Gak ada namanya Selamet banyak. Ya iya ya. Ya boleh. Wah, Peraja ada. Dari sekian banyak nama, masa nama gitu doang yang dipilih. Emang namanya Pak Selamet. Maaf ya ini gak jadi berangkat outing. Lah, bisnisnya udah diseduh. Hah? Bisa apa? Ini Prima Jazz Juice. Ini pake bis yang mana sih? Prima Jazz. Itu mahal. Pake langganan saya aja. Arti Buking. Arti Buking. Ganti, ganti. Buking baru, Buking baru. Buking baru. Ini baru bis saya bagus. Gibah, Gibah utama. Kenalan saya. Saya aja. Halo Pak Rahmadi. Iya nih mau nyawabi. Dari mana itu, bis mana? Hah? Bis mana itu? Ramad jadi. Pasti bagus. Gak bakal gak berangkat, udah pasti jadi. Ada emang. Ada. Ada lo. Paslamet. Halo Pak Asli. Dendaman. 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 Ini lagi butuh bis. Siapaan itu men? Iya. Gitu. Gak pernah bisa ketawa gitu. Hah? Kok bisa ketawa? Bisa apa? Sinar Jayus. Ya bisa garing. Ya bisa garing. Ya bisa garing. Ya udah. Gimana? 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 Kenapa? Ada masalah apa? Oh orang yang lakukannya siapa? Udah ketauan? Saya duga pasti orangnya. Saya tahu dah. Siapa? Siapa? Mantan saya. Kenapa anda bisa mempunyai pikiran bahwa itu mantan anda yang melakukan? Jadi mantan saya itu yang bener cinta sama saya. Oke. Anda suka banget ya. Masih? Hah? Masih? Masih apa? Masih cinta? Dianya. Lu nya? Enggak udah. So ganteng banget lu. Idealah. Ya kan. Gimana? 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 Berapa lama? Berhubungannya? Dua hari. Dua hari cinta banget. Ya dia. Saya emang gak cinta. Saya udah bilang. Enggak. Mendingan lu pulang. Si Dul suruh kemarin dahulu. Jangan. Dia lagi nyarat terbis. Siapa kalau boleh tau namanya? Audela. Hah? Audela. Iya. Berarti Alip, Waw, Dal, Amalam. Dia jadi bus Amal. Pakainya. Pakai Latin aja. Jangan pakai Arab. Bahasa Indonesia. Audela. Oke. Kamunya namanya siapa? Ya, Prancis. Siapa namanya? Prancis. 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 Oh Prancis. Dipanggilnya? Cus. Kan bisa keren Prancis gitu. Bisa panggil lu pakai simbal berarti ya. Cus. Cus. Lu pukul simbal gak dateng. Iya. Cus gak dateng. Gak boleh ketemu Rap nih gini orang. Oke. Berarti udah lama pacarannya. Udah pak. Apa? Tadi kamu berhubungan sama mantan kamu. Saya komunikasi gitu. Terakhir kemarin. Kemarin. Itu pas kamu putusin. Cempat ada pengancaman atau enggak? Gak ada dari saya. Tapi dia yang ancam. Iya. Maksudnya beliau mengancam lu. Kata dia. Kalau lu gak mau balikan lagi sama gue. Kalau gue hancurin. Gue usah. Emang udah hancur. Oh. Kata lu gitu. Dia bilangnya gitu. Iya. Tadinya mau dibagusin. Cuman mandornya kabur. Hancur aja udah. Iya. Iya. Waktu dia ngancem. Iya. Waktu dia ngancem. Pake pantun gak? Pake pak. Bagaimana pantunnya? Bagaimana gitu. Gak pakenya lagi. Apa gue? Saya ituin 6 kali. Saya berapa tembak dulu pak di sini. Kalau ente lupa. Jangan lu bilang pake. Bilang aja gak pake. Gak pake. Tapi dia support. Dia pengen support. Ya udah nanti. Boleh WhatsApp ke call center kami. Biodatanya gimana. Kalau ada alamat persisnya. Nanti kita akan coba. Shhh. Oh sorry. Lu kalau ngasih informasi. Jangan sembarang. Apa lu bilang tadi? Call center. Baterainya abis. Baterainya abis. Baterainya abis. Center. Center. Ini kalian sembarang. Call center. Maksudnya. Pusat. Ya itu call center. Mas yang ngol sama center. Pusat call center. Iya iya. Ini aja. Kita proses dalam penyidikan. Bener ya. Kamu. Komplen lu data-data nya. Ya komplen lu data-data nya ya. Ini kita telepon balik buat kamu datang kesini ya. Ya iya. Tiga hari kemudian aja abis kita pulau mati. Ya gak bisa sih udah kecewa banget lah. Motor sih atu-atunya. Masa lama-lamain sih. Tunggu kita telepon ya. Iya. Lo datang lagi. Pusatnya apa kalau telepon. Gak bukan kuis. Bukan kuis. Bukan kuis. Gue kebutin lu lama-lama. Lo saya kemul. Kita pasti akan proses ya. Sabar ya. Bener pak. Gada kamu bisa pulang dulu ya berarti ya. Pulang dulu istilah dulu ya. Keren kamu ngobrol sama pacar kamu. Katanya. Pake pantun. Pantunnya gimana. Ntar lu saya tanya dulu masuk birbis. Apandan ayo kerangkot. Makasih aku burung kaca. Saya udah berat banget ayo. Yuk. Yuk. Lapor pak outing rame-rame asik nih gitu ya. Oke. Panjang. Panjang. Panjang anak bro. Ini jadi nih ya. Jadi ya. Kita persiapkan perangkatan kita hari ini. Saya udah bawa. Kita udah beli jaket nih komandan. Wee akhirnya kita jadi jalan-jalan. Ayo kemarin. Ada satu yang kelupaan. Apa? Itu bawa bendera sama tongkat. Buat? Lalu udah nyampe puncak tancepin. Bukan. Bukan puncak gunung. Bukan puncak gunung. Bukan puncak gunung. Bukan puncak gunung. Puncak doang. Bukan puncak gunung. Kalau mau ke puncak pas lu baru sana. Kita. Gak enak gak bisa nawar. Gak bisa nawar. Gak bisa nawar. Gak bisa nawar. Oke. Berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Mari kita atas. Wah Pak saya baru bismillah ini. Cepet amat. Wah. Makanya ayo. Gak hafal kayaknya. Iya gak hafal nih. Gak hafal doanya. Berdoa dimulai. Pak Kemandan, yang ini panjang banget ya, tadi kepedekan sekarang panjang. Takutnya lo ketinggalan lagi, Pak Kemandan ayo kerangkot, makasih keburu gak cahes, udah berat banget ayo. Yuk, lapor pak outing rame-rame asik nih gitu ya. Panjang banget bro, yaudah gitu aja, tadi kepedekan panjangan. Outing rame-rame asik nih, lapor pak outing rame-rame asik nih. Eh tas gue mana? Gimana lagi lu begini cara? Kamu ditelepon lu sama gue, lah bisa gak dateng-dateng saya nyusul kemari. Kok lu dalamnya siap-siap berangkat ke puncak? Pak sebenernya lo pengen lapor apa pengen diajak kekutur sih sama kita? Lapor dulu, saya pengen ngikut tur gitu. Mana ada urusan begini? Kenapa, kenapa, kenapa? Pak saya gak bisa begini caranya, Pak saya di seksa mulu. Hah? Di seksa? Pak kemarin motor saya di pretelin. Sekarang rumah saya Pak dihancurin tuh. Astaghfirullahaladzim. Pak Nek, kok ini banget? Dia bakar itu? Dia dibakar. Dibakar cair tuh. Tuh, Pak. Eh, dia nyanyi nih Pak. Lo matah apa merah gitu? Asal banget gue. Itu, gue. Eh, itu. Kok tau aja di situ? Gue kan komandan lo panggilnya. Hei, itu tuh. Hei, hei. Topan dong lo. Iya Pak, lihat Pak. Barah dia. Tuh buktinya tuh. Oh loh, gue kebar. Ya kan? Ya ampun, ini sih berbahaya. Ini makin anarkis ini perbuatan seperti ini. Makanya, seserah. Jangan bisa didiamkan ini. Kita harus mengambil tindakan. Kita harus bantu dia ini. Pak, saya rasa ini kalau ada... Pak, pakai jatoh lagi. Ini harus ada penelitian tim forensik untuk tau, Pak. Jadi sekitar tiga hari lagi lah kita bisa uruskan. Oh ya. Ini udah urgent. Ini udah berbahaya ini. Ini apinya belum mati. Sampai sekarang. Bisa ada oting-oting. Ini kita harus membela ini orang. Pokoknya saya yang ikut tur, Mak. Ini kebakaran. Ini kebakaran. Loh orang masih ke asepan. Sekarang masih kebakaran gak? Masih. Kok lo tinggal? Tinggal kebakaran. Saya bilang lu apa, Pak? Dia ngelapor. Kalau dia gak ngelapor, kita bagaimana cepat tuh? Kok langsung jadi fotonya ini? Jadi? Jadi. Cepat banget. Orang masih jangkar dulu. Sudah-sudah. Berarti outing kita cancel besok. Kita urusin dulu ini. Ini menjangkut nyawa. Kan kita tiga hari udah nunda sehari. Kalau hari ini tunda lagi, besok tektok jatohnya. Ngapanya. Iya. Tapi kan yang penting kita berangkat besok. Kita utamakan ini dulu. Ini masalah korban. Berat-berat ini nih. Nih. Tenggaknya biarin kita naik bis dulu deh. Duduk dulu di bis. Nah. Gak bisa ayu, gak bisa ayu. Bentar, bentar. Bentar ya. Nyong. Sini tasnya gue yang bawa. Kenapa lu yang bawa sih? Emang apa? Gue yang bawa. Nah ini. Lu baru masuk sini. Iya. Tanya kucing. Kucing. Lihat, Pak. Ah, elah. Human justice. Ah, marah. Ah, marah. Justice lagi. Mana jalan. Eh. Elah. Wah, ini gak bisa begini. Ini manusia sistem. Iya. Dimana rasa kemanusiaan kalian? Nih. Nih, udah. Malah tas udah disewa. Ayo, iya, iya. Lagi. Kasian loh ini. Ini rumah sehat-hatunya, Pak. Kenapa? 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 Nama pacar anda siapa? Awleda. Awleda. Eh, siapa sih? Awdila. Saya saking kesel nyambil lupa, Pak. Dan, ini beneran gak jadi jalan nih. Besok, besok. Ah, kesel udah gue. Hei! 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 Allah. Gak dipake juga buat apa? Besok mau tinggal pulang. Ya, besok tetep berangkat paginya. Kita pergi. Sore? Sorenya kita balik. Ngapain? Bukan noti gitu malam. Yang penting kan berangkat. Udah lo, pada kaya-kaya kecil lagi semua lo. Ini bantuin orang nih. Ini masalah seksian, Pak. Ya, iya, iya. Ah. Saya tau kontaknya nih. Saya pernah kenal dengan pacar anda itu. Oh, iya, Pak. Saya telepon. Kok tau kemana? Karena kau telah mencuri hatiku. Kenapa ke situ mulu? Bisa. Orang lagi gak gombal. Gombal kok tau, kok tau. Oke. Dengan Audelia. Audela. Audela. Bapak pacar sahaja, Pak. Audela bisa merampat ke kantor Lapor Pak. Iya, betul. Alamatnya seperti biasa di Google aja. Ketik aja. Lapor Pak oke banget. Nanti ketemu di situ. Iya. Saya tunggu sekarang dari komandan Andre. Iya, terima kasih. Saya akan bantu kamu. Iya, Pak. Ini udah tugas saya sebagai komandan Lapor Pak. Emang gak bisa diselesaikan bahaya-bahaya? Lah, udah hancur begini gimana mau bahaya-bahaya, Pak. Sampai nyawa-nyawa beko tuh. Iya tuh, bahaya. Dia tinggal di mana kalau. Beko. Lah ini. Beko nih saya sama dia. Dia mau tinggal di mana kalau begini rumahnya hancur. Pasti saya tinggal di beko. Dada, dada, dada. Ayo kita kumpulin bukti. Bener ya, Pak. Nah gitu dong. Oke, polisi. Kita bantu. Pakai lagi nih buat telepon lagi orang-orang. Makasih ya, Pak. Maafin nih nih. Ngelepotin. Saya gak bisa ngapasih apa-apa. Ribut. Hei! Eh, teman-teman. Ini berarti tindaknya sudah sangat kriminal. Ya sampai membakar rumah ini berbahaya sekali. Ya yang penting kan gak ada tindakan lanjutan komandan. Maksud kami langkah baiknya emang harus didatengin dulu tim forensik. Gitu loh. Terus kita harus ngumpulin bukti juga apa bener ceweknya yang gak bakar. Makanya saya panggil tadi. Saya udah tau nih orang ini pelakunya saya kenal dengan dia. Masuk. Hei! Jangan, 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 jangan! Jangan, jangan! Matikan gue ntar. Gak, gue mau cek dong bocor apa kagak. Jangan cek bocor, jangan disitu dong. Ya kan air itu. Itu kan kolam akwarium. Aude lah bos. Iya. Ini namanya... Siapa pernah? Aude lah. Aude lah. Duduk. Duduk. Silahkan. Silahkan sini. Sini, sini, sini. Misi pak. Makasih. Bener kamu mantannya Inyong? Bener pak. Saya mantannya. Hubungannya sekarang udah putus? Iya. Udah aman? Gak ada masalah apa-apa? Kita udah pacaran lama pak. Empat tahun. Berapa lama? Empat tahun? Saya pacarnya yang kedua puluh. Wah! Inyong modelan begitu, pacarnya dua puluh. Inyong? Saya tuh kayak mengkuduki injak itu anak. Iya. Udah bengek banget. Saya mantannya yang paling lama, empat tahun. Biasanya katanya ada yang sejam, dua jam gitu. Kamu yang bertahan empat tahun? Iya. Mata sehat? Sehat. Oh sehat. Kamu baik-baik gini, masa katanya bisa ngancurin motor? Bisa ngebakar? Iya. Masih? Gimana ya pak? Kamu yang ngelakuin bener? Bener pak. Kenapa? Alasannya kenapa? Saya cemburu, terus saya juga kesel gitu. Empat tahun masa dia dijodohin sama yang lain mau-mau aja gitu. Masalah hati. Kalau kayak gitu cowok jangan dicemburuin. Ceburin! Cinta banget kamu sama dia. Iya. Tapi ini jatuhnya udah kriminal kalau sampai merusak property online. Kamu cinta banget sama dia? Banget pak. Teman SMA ya kamu? Iya dari SMA sampai sekarang. Jadi kayak udah terbiasa bersama. Segitu cintanya sama dia? Cinta banget pak. Coba kalau misalnya bapak kamu lihat, kamu mau ngomong apa? Eh, jadi reality show lu. Jadi reality show lu. Kenapa jadi bapak? Ada urusan. Ada urusan. Kenapa jadi bapak? Bapak-bapak. Audela, seharusnya kamu tidak perlu melakukan seperti itu. Kamu cantik. Kamu banyak yang suka. Fans kamu banyak. Kenapa harus sampai? Fansnya bahaya. Iya. Dia kan penyanyi ini. Oh penyanyi. Penyanyi. Itu sampai tangan dua. Gak boleh sombong. Saya melihat, saya gak asing dengan wajahnya. Karena dia punya suara bagus. Dan ini sampai 55 juta di Youtube yang nonton video clip. Wow. Wow. Jurnalnya apa? Jurnalnya tertawan hati. Tertawan hati. Hati. Jadi kamu kalau. Tahun lalu berarti. Tahun lalu, setahun dari 55 juta? Belum setahun sih. Belum setahun dari 55 juta. Dan itu kamu tulis atas pengalaman pribadi kamu kah? Iya. Kamu tulis sendiri lirik-liriknya? Nulis sama timku juga. Tapi terinspirasi dari Inyong. Wah, wah, wah. Terinspirasi dari Inyong katanya. Hubunganku sama Inyong. 55 juta? Iya. Kayaknya gue deketin dia aja yang anter. Ayo mentoknya paling jigo. Bukan itu. Bukan itu kan. Viewer. 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 Semua-semua mau dibisnisin sama lo. Lumayan. Kan sedih nih pak. Sedih lagi. Oke. Siang. Lagunya seperti apa sih sampai 55 juta ini? Saya lagu bulan aja cuma satu setengah juta. Itu pun udah maksa orang buat promo. Iya. Betul. Ini lahir dari hati soalnya. Iya. Gak, sebenernya lagunya bagus. Yang main video klip yang bikin rusak. Gimana liriknya Odella? Tidak. Gimana lianti itu akan. With me to do what you need. groan. Tidak. Berjam. Tidak, bersama aku tertibu. Ini kenyataannya, kita tetap baik saja. Horee. Sering bener tuh waktu ini. Iya. Sering banget. Keren playnya lagi tinggi banget. Sering warna wiri tuh, weh 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 tuh. Gimana bisa kerjasama sama Adol sama Bang Omeng? Itu istilah. Kapan lu terus sih? Ya ya ya. Lagunya naik gara-gara sosial media ya? Gara-gara tiktok. Gara-gara tiktok, eh boleh disebut ya? Boleh. Gapapa, ntar di edit. Ya gak boleh dong. Biasanya lagunya itu terus ada tanda pesawat kertasmu aja. Siapa orang ketah pesawat kertasmu? Gara-gara. Ya itu lagi tren sekarang lagi. Oke pertanyaan nomor tujuh. Gak usah diri. Terus tegur lazim nih orang. Langsung aja nanya. Langsung ambil inisiatif. Yung! Kau tau ngemburin kuala akwari. Hahaha. Selain tertauan hati. Lagu kamu yang lain juga diambil dari pengalaman. Rih isi banget. Ini hijab coklat, hijab coklat. Diambil dari pengalaman pribadi kamu. Seperti apa pengalaman kamu? Ada judulnya kamu kurang usaha. Kamu kurang usaha. Ini bisnis relationship. Bukan usaha. Bukan usaha itu. Bukan deh. Bukan deh. Bukan dalam percintaan. Tapi kita laku tentang properti. Bukan. Percintaan. Gimana? Kurang usaha. Bukan masalah bisnis. Emang pacarnya mau buka haus. Aneh. Gimana gimana lagunya? Ya bener sih pak. Kurang usaha. Kurang usaha ya. Kurang usaha ya. Ya maksudnya mendapatkan hati kamu kan. Kurang effortnya. Gak ada inisiatifnya. Terus gak mau nyamperin. Gak mau hubungin. Lagunya gimana sih? Boleh denger gak? Boleh. Kamu kurang usaha. Gak pikir lagu sendiri ya. Gak pikir lagu sendiri ya. Gak ngebang suka-suka hati. Gak ngebang suka-suka hati. Kamu kurang usaha. Asik-asik lagu diri. Berjuang bagi cinta kita. Bagaimana aku bisa percaya. Manis bicara. Tindakan tidak ada. Nice. Tahun berapa itu? Ini tahun ini. Tahun ini? Yang tahun lalu? Yang tahun lalu ada juga. Yang tadi? Enggak, yang setahunnya lagi. Ada? Itu yang judulnya tambahin tiga sak. Gak ada. Gak agusnya apa? Ya beda. Gak apa jadi material. Kalau aku boleh kasih saran. Suara kamu tuh bagus. Siap mas. Terus lagunya bagus. Tapi kalau pas nyanyi, kalau bisa kurangi memejamkan mata. Kenapa? Takutnya bener-bener dikabur gak? Itu meresapi. Itu meresapi lagu. Sur, yang tambahan tiga sak berapa sur? Lagunya gimana sur? Dari G. Dari G. Ini lagunya sur ya. Oke, siap. Tambahin tiga sak ya. Dua tahun lalu suruh. Tiga sak. 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 Khusus sebelum manggung. Ada yang gigit burung darah dulu. Ternyata. Metal, metal. Ada, ada. Biar lagunya selo-selo. Iya kan. Itu contoh-contohnya. Kamu apa lho? Ada gue dulu nonton di hidup kesenian begitu. Kamu apa ritualnya? Biasa aku telpon Inyong dulu sih. Super system ong ya? Lupain Inyong. Kesel banget gue. Aku nggak makan. Hah? Setelahnya kayak begah gitu loh kalau makan. Waktunya nonton drakor. Itu setelahnya. Setelah langgung kamu nonton drakor. Iya. Sebelumnya nggak pernah makan? Takut kenyang di atas panggung gitu? Pernah makan. Iya, kalau manggung nggak makan dulu gitu. Oh, gue tahu. Kenapa dia kalau mau manggung nggak mau makan? Dia takut gini. Apalagi dia sering memejamkan mata. Takutnya keterusan. Wah, bisa kabrak nasi nih. Gitu. Kenyang, kenyang. Jadi gini aja lah. Menurut saya ini kan masalah pribadi. Kamu sama Inyong. Tidak perlu sampai membakar bakar rumah. Ini jadi tindakan kriminal loh. Damai sajalah dengan pacar kamu. Gitu ya pak. Dan lupakan Inyong. Iya. Dan kamu harus ganti rugi atas kerusakan rumahnya. Betul. Kamu ganti rugi. Yaudah deh pak. Saya juga mau minta maaf. Saya maafin, saya maafin. Masa depan kamu cerah. Masa depannya Inyong cembung. Kean loh. Iya. Oke. Nanti kita akan fasilitasi kalau emang mau damai. Boleh deh pak. Tapi kamu harus membayar semua kerugian materialnya Inyong. Siap pak. Saya siap bertanggung jawab. Gimana? Saya rasa sih begitu. Ya ketemu di Citos. Mau ya. Oke saudara Inyong. Kita sudah memanggil. Mantan kamu. Mantan kamu. Namanya Audela itu. Sudah kita minta keterangan. Dan katanya dia akan. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengganti rugi. Apa yang sudah dia rusak. Benar pak. Soalnya saya sudah rugi banget. Iya. Kalau gitu anda jangan marah dulu. Nanti kita akan panggil. Kita akan ketemukan dengan Audelanya. Ya pokoknya saya gak terima kalau dia gak tanggung jawab. Iya. Tapi dengan catatan andanya harus sabar. Gak boleh bukan gara-gara masalah dendam ini. Masalah jadi berkepanjangan lagi gitu loh. Lah hidup makan sabar lu mati kaku sih pak. Iya. Sangat. Marah-marah. Saya ngerti. Tapi kalau bisa ditahan sedikit emosinya. Iya. Nanti pas ketemu sama Audela. Baik-baik lagi aja ya. Oh gak bisa begitu pak. Maling gak anda menahan dirilah. Karena orangnya udah ada di sini. Iya gak bisa sih mas. Tuh 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 tuh. Ini Audela. Oh ini dia. So ganteng banget tuh. Saya gak terima begini caranya. Dia cakep doang. Kerjaannya ngancur-ngancurin rumah. Yang masih penting ada cakepnya. Masa ya. Hah. Elah. Duduk. Duduk. Ada sini. Duduk. Rumah main hancur-hancurin. Duduk sini. Duduk. Jangan sok jual mahal lah pas. Tau lu. Lah jual apalagi bandang agak pengundi jual. Lepas dulu tas lu tong. Jadi tur gak sih kita. Jadi tur gak sih. Gara-gara lu kakek tadi ini. Masa tinggal besok. Jadi bagaimana katanya. Bukan. Itu juga Pak Wendy. Ya bagaimana Pak? Kenapa ini? Ya bahaya lo. Bahaya depan bapak apa pak? Yuk lah. Aduh. Banyak-banyak sih. Ke sini. Udah gini aja. Aude lah mending minta maaf duluan sama Inyong. Hah. Maaf. Inyong. Maafin aku ya. Tidak semudai. So ganteng lu lu. Leksir sang. Inyong. Aku masih sayang kamu. Semakan sayang kenyang apa? Gue siram thinner lama-lama lu ya. Emang lope banget. Kejam banget Pak Wendy. Hidup pemakan sayang mau makan cinta. Lope-lope saya ntar. Inyong kamu gak ingat kenangan kita dulu? Hah. Kenangan untuk apa diingat-ingat? Inyong sini. Inyong sini. Tuh Inyong ayo. Sini. Tuh. Aku masih ada bukti nih. Tato kamu. Tato kamu. Tangan aku. Ada tato? Ada nih. Udah mbak udah putus. Ini bekas gigitan Inyong. Oh. Gigitan Inyong ada. Nganca. Gigit katanya. Gak mungkin. Masa gigitan Inyong serapet ini? Gak mungkin. Ini gigi kamu. Haruslah jarang. Cuma tato segitu. Mau diungkit-ungkit. Gimana dengan tato saya Pak yang di sini. Tato segitu. Apa iya cinta. Cintaku pengen dibayar pakai tato gitu doang. Gak bisa. Tapi cintaku ini kayak tato ini gak terhapuskan buat kamu. Aduh. Ya Allah Nyong cakep. Suaranya bagus. Baik. Kalau gitu. Kalau emang. Anda Audella sudah minta maaf sama Inyong. Inyong bagaimana menerima atau enggak soalnya. Ini akan diganti semua kerugian materialnya. Jadi rumah anda yang hangus. Nanti kita akan ganti dengan satu unit rumah baru dibalik papan. Yang penting rumahnya baru. Tapi dibalik papan Pak. Ya rumahnya baru tapi. Rumah baru sih gak punya tersapa-sapa disuruh. Rumah lah adem kalau punya rumah baru dibalik papan. Kenapa? Adem. Bukan dibalik papan itu. Bukan dibalik papan. Kayak kucing sih tidur di papan. Balik papan. Eh Nyong kita balikan aja yuk. Berani gak nanti setelah ini ngomong gitu. Kalau emang kamu masih cinta. Aku pun akan ngomong sebenarnya. Sejujur-jujurnya aku ngomong. Biar polisi-polisi ini menjadi saksi. Sebenernya aku juga masih sayang sama kamu. Nyong Nyong. Sok ngomong cinta lo. Gue perhatiin dari sini duduk lo kaki lo gak nyamai. Sebegini susah. Ngatung. Sebegini susah. Kakinya gak nyamai. Oke. Yang penting digantikan. Nanti Nyong aja kalkulasi motornya berapa. Kerugian rumahnya berapa. Nanti akan diganti. Dia kan penyanyi uangnya pasti banyak. Iya. 55 juta. 55 juta. Apa aja 55 juta. Tuh 55 juta kan. Motornya. Penontonnya. Kenapa penontonnya. 55 juta. Ya penontonnya kan 55 juta nih. Motor lo berapa harganya. Mau dibayar pake penonton. 5 juta. Pesanya 12 juta. Motornya 12 juta. Enak banget begitu bisa pake viewers. Kayak dibayar pake viewers aja ntar ya. Ntar ada 12 juta. Viewer yang ngapain banget ada sisanya. Oke. Tapi kamu harus janji. Janji apa itu? Kamu gak boleh berbuat kayak begitu lagi. Kamu ini perempuan cantik. Bukan begal. Yang kerjaannya ngancuri motor orang. Yaudah. Tapi kamu janji gak ngelike-ngelike Instagram cewek-cewek ya. Oke karena itu. Masa kedar like. Gue liat-liatin lah semua cewek-cewek cakep lo like-like ya. Kayak adik insomnia kerjaan lo ya. Ini gimana sih gak ngelike pak. Cewek cakep. Capsionnya. Like foto ini. Doa kamu akan dikabulkan. Tiga-tiga. Cantik bilang. Ya itu kan tren. Itu tren doang dong. Jangan mudo. Alu dikabul ibadah. Ya masa cemburu cuma gitu aja pak. Kamu juga follow-follow cewek cantik. Ceceh seksi gitu ya. Iya yang bajunya setengah-setengah. Emang buntung dia bajunya setengah-setengah. Gak gue tanya. Lo masih sayang gak? Sebenernya saya sayang pak. Asal dia janji gak ngelakuin itu lagi. Kamu janji juga. Jangan like-like lagi. Tuh. Tutup akun instagram lu sekarang juga. Lah biar dia gak curiga. Ya bener. Ayo. Kita mau liat. Mana keluarin. Jangan. Jangan pak. Anda pilihannya dua. Antara tutup akun instagram. Atau follow aldita hair. Sekarang juga ayo. Follow aja deh pak. Follow ya. Oke. Kalau emang itu mau. Mau balikan gak? Boleh. Yaudah sekarang ini kalau emang Inyong masih sayang. Coba dong. Inyong bikin lagu. Nyanyiin buat Audela. Kalau gak nyanyiin lagu yang menurut Inyong. Lagu yang bisa merepresentasikan hatinya Inyong. Cuma kamu. Cintaku di dunia ini. Cuma kamu. Biarin, biarin. Jangan ada yang nahan. Sayangku di dunia ini. Tanpa kamu. Bang. Tepung tapioca masih ada. Bukan, bukan. Bo. Kata di pasar kalian. Dengok. Dah. Tuh udah nyanyi tuh. Cuma kamu dan segala macemnya buat kamu. Cuma kamu. Baikan ya. Baikan. Kalau perlu hitam di atas putih gak? Boleh. Boleh. Ki tolong chat yang kemarin. Tumpahin aspal. Iya dong. Panas buat saya. Beda itu. Ayo. Dap Eyan. Salaman. Kita balikan ya. Maafin aku ya. Maafin aku juga. Peluk dong. Gak usah. Kalau memperlukan di parkiran. Jangan. 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 Kekesan lu ke Hendi. Ntar lu. Jadikan apa-apa? Katanya. Kalah. Lagi di kijing sawah. Jadikan. Pakasih ya pak. Sempet gak kita ke buncak ini. Udah sore. Udah abis vilanya dong. Tapi kalau kita jalan sekarang sih. Sempet. nyampe besok sore nih macet dong macet malem nih gimana gimana bagaimana kasus Inyong sudah beres semua sudah beres sudah damai Alhamdulillah terima kasih kerjasamanya inilah yang dibutuhkan oleh seorang kepolisian untuk memprioritaskan masyarakat dan manusia pada umumnya daripada kepentingan pribadi udah malem gimana jadinya ke puncak karena ini sudah asik sekarang sudah jam 8 malem kalau kita berangkat kesana itu pasti sudah jam 10 dan 11 percuma nih udah kemaleman kita kalau tapi kan ini hari ketiga jadi saya rasa mendingan bulan depan aja kita prepare lebih matang lagi kita bikin tempat yang lebih keren ini bukan masalah kita mau bulan depan komandan kita kan udah nyawa bos saya udah ngomong ini kita kemungkinan hari ini jala jadi nih jalan ke puncak dibayar? nah udah nah sekarang nih sopir busnya kemana? udah 3 kali mundan mandi Jakarta puncak bolak balik bubui kita bubui kita bubui kita jadi kalau misalnya kita gak berangkat gak bang hangus terus ditambah lagi ini dari pihak vila DP nya hangus kita bayar denda karena cancel cancelation fee? iya iya waduh ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang deh gak bisa kan selesainya check outnya harusnya malam ini rugi dong saya ini uang saya udah keluar ini buat DP DP ya pokoknya itu gak jadi patungan karena angus gak jadi patungan jadi itu duit cuman aja iya oh iya bener kan komandan yang curu kita nyelesaikan kasus iya bener 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 udah rugi dewek dah rugi dewek nyarin pak kolok dan yah lumayan enak rugi dikit kenapa? gue rugi 10 juta ya ala belum kelakon kan bisa juga gak dipuncak disini juga bisa